Pemirsa Rektor Universitas Katolik Sugiyah Pranata Semarang menolak membuat video apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Penolakan tersebut diambil untuk menyuarakan sikap netralitas sifitas akademika. Di tengah ramai seruan keprihatinan demokrasi menuju Pilpres 2024, Universitas Katolik Sugiyah Pranata Semarang Jawa Tengah menolak adanya permintaan pembuatan video apresiasi. Kinerja Presiden Joko Widodo. Rektor Ferdinandus Hindarto pun menuturkan pihaknya didatangi dan diminta oknum anggota kepolisian Polres Tabel Semarang untuk membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Oknum anggota tersebut bahkan juga mengirimkan template video pernyataan dari universitas lain sebagai contoh. Mesti bukan merupakan intimidasi. Ferdinandus menegaskan penolakan pembuatan video apresiasi kinerja Presiden Jokowi dari pihak sifitas akademika adalah murni karena sikap dan tanggung jawab dasar Universitas Katolik untuk menyuarakan kebenaran. Saya mengatakan video dari Polres Tabel Semarang yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya, poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beri dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia. Di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan, dan menyebaruaskan kebenaran. Oh kalau chatnya berkali-kali sampai hari ini. Lalu juga mengirim contoh-contoh dari kamus lain. Kemudian hari ini tadi Bapak kalau tidak bersedia video ya naskah teks gitu ya. Ya jawaban saya sama. Penolakan tersebut didasari atas tindakan dinamika politik yang terjadi. Dengan banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan, Universitas sebagai akademisi sudah seharusnya menyuarakan kebenaran bukan atas dasar subyektif terhadap salah satu paslon Capres dan Cawapres. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Nainews melaborkan. Terima kasih. Terima kasih.